Tim Nas Indonesia kedatangan dua pemain dalam latihan hari keempat. Hari pertama ada Pratama Arhan dan juga Calvin Verdong mengikuti latihan Tim Nas Indonesia jelang persiapan menghadapi Tanzania dan dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Nas Indonesia menggelar sesi latihan keempat di Stadion Madia pada Jumat pagi. Dalam latihan yang dinahkodai langsung oleh pelatih Sim Tayong, Pratama Arhan terlihat ikut bergabung. Selain Arhan, Calvin Verdong juga terlihat hadir dan mengikuti latihan. Proses naturalisasi Verdong sendiri saat ini masih diurus DPR dan akan dibahas di Komisi 3 dan 10 DPR pada Senin mendatang. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengukapkan bahwa kehadiran Verdong di tengah proses naturalisasi yang masih berjalan merupakan permintaan langsung Sim Tayong. Belum ada kepastian Verdong bisa dimainkan atau tidak di laga melawan Irak dan Filipina. Dalam babak kualifikasi Pila Dunia 2026 Zona Asia pekan depan. Verdong sudah ikut bersama-sama latihan dengan Tim Nas. Memang itu keinginan dari Pak Ketua Umum dan tentu atas permintaan dari Sim Tayong agar supaya Verdong bisa bergabung. Dan Alhamdulillah pagi ini sudah bergabung. Tujuannya supaya Sim Tayong tahu kondisi Verdong sendiri dan segera bisa menyatu. Sambil menunggu proses naturalisasi yang sedang dilakukan oleh federasi. Rencananya skuad Garuda bakal melakoni laga uji coba kontra Tanzania di Stadion Mali Jakarta pada hari Minggu 2 Juni. Dari Jakarta, Rude Dio, Suaritiasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.